10 Fakta Putri Kako dari Akishino Anak kedua, Putri Kako lahir pada tanggal 29 Desember 1994 di Tokyo, Jepang. Ayahnya, Pangeran Fumihito dari Akishino dan ibunya Putri Kiko dari Akishino. Ia dilahirkan di rumah sakit badan rumah tangga kebaisaran. Kako memiliki seorang kakak perempuan, Putri Kako lahir tahun 1991 dan seorang adik laki-laki, Pangeran Isahito lahir tahun 2006. Keluarga Kerajaan, Putri Kako merupakan keponakan Kaisar Naruhito dan Pemesuri Masako, serta sepupu Putri Aiko. Putri Kako dari Akishino adalah cucu terdua dari neneknya Michiko dan kakeknya Akihito, serta bagian dari keluarga kekaisaran Jepang. Pendidikan, dia memulai pendidikannya pada usia 6 tahun di tahun 2001 untuk menunjukkan sekolah di tingkat dasar 3 kursi. Lulus di tahun 2007, Kako kemudian melanjutkan sekolah menunggu di sekolah yang masih sama. Kemudian dirinya lulus pada Maret 2003. Kako sudah melalui bahasa Kristi bukan kunci terdikui di Kupin. Setelah lulus dari sekolah melengang, Kako pun akhirnya melanjutkan kuliah di Universitas Kapusin. Hanya satu tahun berselang, di tahun 2014 dirinya keluar dari Universitas Kapusin dan menyelesaikan ujian masuk di International Christian University atau ICU. Tiga tahun setelah masuk ke Universitas tersebut, Kako kemudian mengikuti jejak kakaknya Mako untuk belajar ke Inggris. Kako di Inggris belajar di Universiti of Leeds dengan mengejar gelar dalam bidang seni pertunjukan dan psikologi. Penampilan Perdana Putri Kako tampil perdana di muka umum tanpa kehadiran keluarganya pada tahun 2015. Saat itu, sang putri melakukan kunjungan resmi ke Makam Kaisar Antoku di Kuil Akama, Perfektor Yamaguchi. Kemunculan Putri Kako yang saat itu berusia 20 tahun sekaligus menjadi tegutnya sebagai seorang wanita tewasa. Sahang atlet skating, Putri Kako sempat menekuni olahraga Vigo Skating. Pada tahun 2007, dia berpartisipasi dalam string cup Vigo Skating Competition. Putri Kako menuduh di peringkat rata sebuah divisi Shinjuku. Tidak dalam suksesi kerajaan, sama seperti kakak dan sepupu perempuannya Putri Mako dan Putri Aiko, Kako tidak berada dalam naris suksesi Jepang. Hukum suksesi Jepang tidak mengizinkan wanita untuk memimpin kerajaan sendiri. Bahkan jika menikah dengan orang biasa, anggota keluarga perempuan harus melepaskan gelar dan peran mereka dalam keluarga Kekaisaran. Karena hukum ini pula menyebabkan berkurangnya jumlah keluarga Kekaisaran, dan garis suksesi hanya memiliki 3 orang laki-laki. Dia ini ayahnya Putra Makota Fumi Hito, adik laki-lakinya Isahito, dan Paman Uyut Pangeran Hitachi yang usia 85 tahun. Simbol Harapan Karena seorang wanita, sayangnya Putri Kako tidak dapat menjadi pemimpin kerajaan, tetapi ia disebut sebagai simbol harapan oleh publik. Putri Kako sering dibandingkan dengan neneknya, Soda Michiko, yang juga disebut simbol harapan ketika menikahi kakek Kaisar Akihito. Ketika itu, Michiko dinilai bisa memberi sentuhan modern pada institusi sejarah yang formal. Sedangkan Putri Kako dianggap membawa udara segar pada kerajaan, tetapi tetap menghormati dan menestarikannya di saat yang sama. Gaya Hidup Meskipun menjadi anggota keluarga bangsawan, ia dikenal karena gaya hidupnya yang relatif tidak menarik dan tingkat kemandirian yang tidak biasa. Seorang wanita muda yang sering berpergian dan berpendidikan, ia efisiensi dalam mengelola tugas resminya di samping tanggung jawab akademiknya. Putri Kako sering menjadi sorotan karena gayanya. Putri Kako disebut punya gaya yang simpel, tapi elegan. Ia juga dipuji karena pemilihan aksesorat kecil, tapi berkesan, yang semakin menonjolkan kesan feminim. Perwakilan Kerajaan Sejak beranjak dewasa, Putri Kako menjadi wajah yang sering dilihat dari berbagai acara resmi kerajaan. Ia bahkan sudah dilepas untuk menjadi perwakilan negara di luar negeri. Pada tahun 2019, Putri Kako pergi ke Austria dan Hungaria untuk bertemu dengan para pemimpin negeri, dan pernah menemani orang tuanya ke Thailand. Aku percaya, aku harus menjalankan setiap tugas yang aku terima dengan rendah hati, dengan hati-hati dan menghormati. Kekurangan terbesarku adalah sumbuku pendek, seperti ayahku. Di rumahku, aku sering bertengkar karena hal-hal yang sepelek. Putri Kako juga menakukan kunjungan resmi ke Yunani untuk menandai peringatan 125 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara dan Tahun Kebudayaan dan Para Wisata Yunani Jepang 2024. Kunjungan Saputri berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Ia didampingi oleh delegasi besar pejabat dan pebisnis Jepang. Perjalanannya pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan peringatan Tahun Kebudayaan dan Para Wisata antara Jepang dan Yunani. Perjalanan Putri Kako juga mengunjungi partheon yang terletak di situs parisan dunia Akropolis Athena. Juga mengunjungi perkemaan Pramuka Putri. Putri Kako dari Akishino adalah bangsawan terbaru yang tergabung dalam jajaran pegemar Pramuka. Karena ia telah mengunjungi perkemaan Pramuka Putri pada tanggal 12 Agustus 2022 di Nagano. Kunjungan Saputri adalah untuk menandai peringatan 100 tahun Divisi Putri Gerakan Pramuka Jepang yang dirayakan di pusat nasional Pramuka Putri di kota Nagano, Jepang. Perkemaan dilaksanakan di Taman Nasional Miyoko Bogakushi Rensan. Karena Putri Kako seorang Pramuka, ia mengenakan pita biroklasik yang umum bagi Pramuka Putri Jepang.